Hai assalamualaikum Hai teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen kasih tutorial kalian nih Nah aku jarang-jarangkan tutorial lagi nah kali ini aku pengen kasih tutorial kalian yaitu tutorial tutorial slomo disakurasku simulator ya teman-teman tanpa aplikasi apapun jadi bener-bener disakurasku simulator tapi kalau emang misalkan kalian mau edit mau ditambahin lagu ya bisa diaplikasi lagi lah teman-teman ya Oke jadi disini tuh caranya gampang banget teman-teman ya Oke jadi disini daripada kalian penasaran langsung saja yuk kita ke videonya tapi sebelumnya aku mulai seperti biasa ini kalian jangan lupa untuk klik like comment share and subscribe jadi langsung saja kita mulai ke videonya yuk so let's get start eh agar teman jadi disini kalian jangan skip-skip please banget jangan skip-skip-skip skip-skip ya teman-teman Oke jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya yang pertama-tama ada sebentar ya teman-teman ya aku non-aktifin invisible UI nya nah pertama-tama kalian klik menu lalu kalian klik cara cara edit item edit gitu ya lalu disini kalian tinggal kebawah Scroll kebawah sebentar Oh post mode salah teman-teman ya kalian ke post mode post mode lalu kalian ke ini nih kan ada tuh teman-teman motion speed ya motion speed jadi situ kalian tinggal kurangin aja speednya jadi ini kelambat banget tapi nggak sampai begini juga ya jangan sampai nol tadi kalau nol kalian nggak bakal bisa lari woi 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 jadi misalkan nih kalian nih kalau ini cepet kan tuh ini cepet kalau plus itu cepet ya teman-teman eh tapi kalau lihat deh nih kalau cepet banget tuh lihat dong bayangin kalau cepet banget kayak gini larinya cepet banget dong oke guys jadi disini cara slow mo nya gimana nih kalian bisa kan nih lagi di posisi motion speed nya 0 ya temen temen eh 1 gitu ya biasa gitu ya temen temen ya biasa nah lalu disini kalian klik yang min itu loh min yang samping plus yang kurang itu lalu misalkan kalian di slow mo terus kalian misalkan kamera gitu loh kamera gimana sih kamera woi misalkan gini gitu loh terus kalian mau slow mo ke post mode lagi terus langsung kalian kurangin gitu loh kayak ya nanti dia juga otomatis slow mo tapi jangan sampai kalian sampai ke nol ya temen temen karena kalau udah sampai ke nol itu bakal berhenti gak bakal bisa jalannya paling maksimal 2 lah temen temen ya 2 3 3 1 1 itu kayaknya udah lambat banget loh temen temen kayak bener-bener lambat banget kayak beneran slow mo lihat ya rambutnya aja sampai bener-bener slow mo gitu loh seperti itu ya temen temen ya lalu kalau misalkan kalian cepetin lagi misalkan nih kalian mau mau ada lagunya nih buat biasa kalau misalkan tuh slow mo itu nari eh nari lari terus kalian kurangin aja kalian kurangin motion speednya dan jadi slow mo deh lihat kayak bener-bener slow mo emang slow mo sih tuh ini udah lambat banget ya temen temen ya apelis ini yang motion speed kosong kot 0.1 ini tuh udah paling lambat kalau mau lambat atau mau berhenti udah nol pas oke palingnya tuh sedengah tuh 0.3 ya seperti ini temen temen kayak mau buat drama-drama atau apa yang slow mo slow mo gitu bisa juga dari sini lihat temen temen ya kayak kita tuh lambat sedangkan mbak siapa tuh lupa itulah yang pake baju kuning larinya cepet banget sedangkan kita lambat ini dia nama siapa udah lupa kita kejar terus ya siapa sih namanya lupa serius tuh kalo misalkan kayak gini mah kita juga duluan bisa tapi kalo yang kayak tadi tuh slow mo ya mbak temen ya ini dia nama nama nambanya siapa sih namanya lupa misalkan kita slow mo nih temen temen nih jalan di tengah-tengah nih jadi cepet cepet slow mo slow mo slow mo tadi dilambat nah seperti ini ada mungkin gak lambat seperti ini temen temen jadi kalo kalian mau buat video slow mo gitu jangan lupa sistem setting ya invisible nya jangan lupa di non aktifkan ya jangan lupa di aktifkan soalnya biar gak ada tombol-tombolnya biar kalian buat video slow mo nya apa lebih enak gitu seperti ini temen temen ya dan sekarang kita coba ke boy ini semuanya temen temen ya ke semua karakter tapi boy masih pake baju yang gembel banget sekarang kita gantiin bajunya dulu ya biar gak gembel gembel amat nah kita cari disini kita pake baju terlalu formal nah ninja kan biasanya udah udah kenceng banget ya temen temen ya kita coba ya kalo misalkan jadi slow mo gitu dianya sama temen temen tapi 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 kok 0.2 itu dia kayak masih rada-rada cepet gitu loh 0.3 kalo kita kan tadi yang biasa tuh yang pake baju biasa normalnya kan 0.3 sama 0.2 tuh udah lambat banget kan tapi kalo ini kayak masih rada cepet apalagi kalo udah ninja ditambah lagi sampe 5 gimana ya temen temen ya nah jadi seperti ini kecepat banget ini loh nah kalo kita slow mo kita kurangin aja kecepatannya terserah kalian sih kecepatannya mau sampe berapa yang penting jalan sampe 0.1 ya kalo 0.1 nanti gak bisa jalan malah berhenti dan liat ya girl masih kayak rada-rada jalan gitu loh dan kita coba ke little boy semuanya bakal sama kok temen temen kita coba ya slow mo in dia anaknya nih nah liat dia slow mo gitu ada perbedaannya temen temen kan si Mio aja yang jalan biasa tuh ya jalan biasa sedangkan si Yuta Yuta ini slow mo guys tapi kalo misalkan kalian loncat ataupun kalian pake jetpack itu udah gak bakal suamu lagi atau udah gak bakal cepet lagi temen temen ya jadi kalo misalkan kalian mau pake kecepatan lambat atau cepat itu jangan kalian jangan loncat ataupun memakai jetpack ya itu bakalan hilang dan kita ke cat butler mana ini yang ngebak jangan ngebak gimana dong guys ngebak keliatnya itu kayak turun gitu ini kemana lagi aduh merah lagi ini kok ke atas nah sekarang kita ke lokasi si blue boy girl little boy little girl eh udah gak ada little boy nya kayaknya dia udah main deh kok di taman lagi dia temen temen kita coba untuk cat butler dia jalannya kayak emang udah lambat gitu temen temen liat deh karena mungkin badannya gitu ya kita coba untuk kurangin dan ya dia juga slow mo temen temen liatlah dia juga slow mo oh oh bisa temen temen siapa ini kayak kalian mau buat slow mo atau eh mau buat kayak slow mo terus ganti ganti baju pake karakternya cat butler robot jadi tuh kalian tinggal lari aja terus kalian ke cara edit kan kalian klik klik quote patternnya aja itu bakal berubah-berubah sendiri jadi ntar orang-orang bakal miranya kalian tuh dijida-jida-jida dan jidanya tuh gak kelihatan padahal kayak gini doang temen temen nah caranya mudah banget kan oke oke temen temen jadi gimana nih tutorial tutorial dari aku kalau misalkan kalian suka tutorial dari aku ini boleh dong tombol like-nya terima kasih ya temen temen yang sudah menonton video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah yaaah bye bye bye